Negara Kamboja merupakan satu-satunya negara dengan bendera yang menampilkan sebuah bangunan Bangunan tersebut tak lain ialah Angkor Wat Angkor Wat merupakan salah satu bangunan keagamaan terbesar di dunia yang juga menjadi keajaiban dunia di Kamboja Situs kuno dan bersejarah ini terdaftar sebagai warisan dunia yang dibangun pada awal abad ke-12 dan merupakan kompleks bangunan keagamaan terbesar di dunia Hal itu dikarenakan Angkor Wat memiliki luas lebih dari 500 hektare dan Angkor Wat berukuran 50 kali lebih besar dari runtuhan kuno Machu Picchu yang ada di Peru Selain itu, negara Kamboja juga memiliki salah satu danau air tawar terbesar di Asia Tenggara Danau tersebut ialah Danau Ton Lesap Danau ini juga menjadi pusat kainai keragaman hayati yang dijadikan biosperi UNESCO pada tahun 1997 Tak hanya itu, Ton Lesap juga memiliki beberapa keunikan Seperti alirannya yang berubah arah dua kali setiap tahun dan ukuran danau mengembang serta mengecil secara dramatis sesuai musim Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Kamboja Kamboja adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di Asia Tenggara Negara ini pernah dijajah oleh negara Perancis selama 90 tahun dimulai dari tahun 1863 hingga tahun 1953 dan merdeka pada tanggal 9 November 1953 Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 181.035 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 16.926.984 jiwa Mayoritas penduduk Kamboja ialah etnis Kemer yaitu dengan persentase 97,6% yang dimana diantaranya ialah mayoritas beradama Buddha yaitu dengan persentase 96,9% Bahasa resmi yang digunakan di negara Kamboja ialah bahasa Kemer Seperti nama lengkapnya, Kamboja adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional yang kepala negaranya adalah seorang raja yaitu Raja Norodom Sihamoni yang menjabat sejak 29 Oktober tahun 2004 Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Hun Sen sejak 14 Januari tahun 1985 Kerajaan Kamboja ini merupakan penerus dari Kekaisaran Kemer yang pernah menguasai wilayah semenanjung Indochina pada abad ke-11 hingga abad ke-14 Secara astronomis, Kerajaan Kamboja berbatasan dengan negara Thailand di sebelah barat dan utara Sedangkan di sebelah timur laut, Kamboja berbatasan dengan Laos sedangkan di sebelah utara dan tenggaranya berbatasan dengan negara Vietnam Kamboja bersama dengan Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar merupakan negara yang berada di semenanjung Indochina dan dialiri oleh Sungai Mekong yaitu salah satu sungai terpanjang di dunia Selain itu, negara Kamboja juga memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan rata-rata suhunya yaitu sekitar 21 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius Kamboja juga merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang ada di dunia Pertumbuhan ekonomi Kamboja mencapai 7% sejak tahun 2011 dan hanya turun sedikit pada tahun 2017 yaitu sekitar 6,9% Mayoritas penduduk di negara Kamboja ialah menganut agama Buddha yaitu dengan populasi 13.701.660 jiwa atau dengan persentase 96,9% Lalu ada juga yang menganut agama Islam yaitu dengan populasi 282.800 jiwa atau dengan persentase 2% Kemudian ada juga yang menganut agama Kristen yaitu dengan populasi 56.560 jiwa atau dengan persentase 0,4% Lalu ada juga yang tidak memiliki agama yaitu dengan populasi 28.280 jiwa atau dengan persentase 0,2% Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama rakyat yaitu dengan populasi 84.840 jiwa atau dengan persentase 0,6% Kerajaan Kamboja adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan beribu kota Phnom Penh Sebelumnya negara ini disebut dengan Kampuchea dan berbatasan dengan Thailand, Laos, Vietnam, dan Teluk, Thailand Terdapat sedikit catatan yang bisa diperoleh untuk menjelaskan Kamboja pada masa prasejarah Namun bukti arkeolog menunjukkan bahwa manusia sudah tinggal di wilayah Kamboja sebelum tahun 1000 sebelum masehi Berbagai bukti tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu orang Kamboja mengkonsumsi makanan yang terdiri dari nasi dan ikan Tempat tinggal mereka biasanya dibangun di atas panggung seperti yang biasa ditemui hingga sekarang Kemudian negara Kamboja juga sempat menjadi wilayah protektorat dari negara Perancis pada tahun 1884 Dan di bawah kolonialisasi Perancis negara ini justru memasuki masa dama yang kontras dengan persaingan dan perang yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya Namun perdamaian ini sendiri tidak berlangsung selamanya Karena pada tahun 1941 Pangeran Norodom Sihanouk saat itu berusia 19 tahun mengambil tahta Kamboja atas keinginan Perancis Pada tahun-tahun setelah Sihanouk bertahta diwarnai dengan perselisihan dan persaingan Kamboja kemudian merdeka dari negara Perancis pada tahun 1953 namun masalah tidak kunjung selesai Pada tahun 1969 negara itu dibom oleh Amerika Serikat pada wilayah yang dicurigai sebagai kem komunis Pada tahun 1970 kemudian Sihanouk digulingkan dan digantikan oleh General Lonol Sementara itu Lonol berusaha menjalin kedekatan dengan negara Amerika Serikat Lalu Sihanouk yang digulingkan justru bergabung dengan komunis Kemmermerah partai yang berkuasa di Kamboja Komunis Kemmermerah terus berkembang dalam jumlah dan mampu membentuk ribuan pasukan serta turut bertempur melawan pasukan Amerika dan Vietnam Selatan Amerika dan Vietnam Selatan mampu memaksa Kemmermerah mundur ke Kamboja Namun dalam kerusuhan yang terjadi pasukan Kemmermerah tercatat membunuh sekitar 2 juta orang Kamboja Pada akhirnya pada tahun 1978 invasi Vietnam mampu memaksa Kemmermerah keluar dari Kamboja meskipun kelompok ini tetap melanjutkan gerilya hingga tahun 1980-an Pada tahun 1993 kemudian PBB mengadakan pemilu yang membuat Norodom Sihanouk kembali ke posisinya semula Kemmermerah juga terus berupaya menciptakan kekacauan sampai pada akhirnya dilarang pada tahun 1994 Dan pada tahun 1998 Hun Sen diangkat sebagai Perdana Menteri Kamboja dan dianggap mampu menstabilkan kondisi Oke guys sekian dulu untuk video kita kali ini bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Terima kasih Terima kasih